Sahabat Banner Banner, salam hebat Luar biasa ya, berjumpa lagi di video kali ini Topik pada video kali ini adalah 5 ide bisnis untuk anak kos Intro Oke teman-teman, bagi anda yang sudah masuk ke dalam video kali ini Dan anda belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya Supaya anda bisa mendapatkan video-video saya berikutnya, oke? Thank you Nah, topik pada video kali ini Melanjutkan ya, topik video saya yang sebelumnya tentang Tips mengelola keuangan ala anak kos Dimana, seperti yang anda tahu ya Yang nonton video kali ini Anda mungkin lagi ngkos ya Seorang mahasiswa atau anda sudah bekerja Tapi masih ngekos Tentunya, untuk punya keuangan yang lebih baik Anda harus memiliki penghasilan yang lebih besar Nah, sebagai mahasiswa atau orang yang bekerja tapi masih ngekos Tentunya anda ingin ya, terpikir bagaimana Mencari sebuah solusi atau cara Untuk mendapatkan penghasilan tambahan Nah, di video kali ini saya akan membahas ya Ada 5 ide bisnis yang cocok untuk anak kos Semoga ketika anda memilih daripada salah satu ini Anda bisa mendapatkan tambahan penghasilan Yang pertama, menjadi influencer Misal menjadi selebgram, tiktoker, youtuber Dan konten kreator media sosial yang lain Dimana sekarang, anda bisa menggunakan smartphone anda Gadget anda untuk membuat konten Nah, ketika konten anda diminati banyak orang Follower anda bertambah Pengaruh anda bertambah di media sosial Anda bisa mengambil penghasilan atau monetisasi dari media sosial anda Berupa endorsement, atau paid promote Atau apapun yang bisa anda jual Melalui media sosial anda Dan kalau anda punya minat Atau anda punya skill Untuk membangun media sosial anda Ini jadi peluang bisnis yang sangat relevan untuk saat ini Oke Yang kedua, bisnis pulsa elektrik dan paket internet Nah, apalagi zaman seperti saat ini ya Orang itu nggak bisa lepas dari yang namanya internet Ya, mungkin orang bisa menunda untuk tidak makan siang Tetapi orang sulit kalau nggak punya kuota dalam handphonenya Ya, anda yang nonton video kali ini tentunya pasti punya kuota Dan kuota anda pasti digunakan untuk searching di internet Nah, ketika kita melihat satu pangsa pasar ini Bahwa setiap orang saat ini pasti butuh yang namanya pulsa dan paket internet Nah, kalau anda bisa menjual ya Paket pulsa atau paket internet ini kepada teman-teman anda Secara online dan offline tentunya mungkin ya Anda bisa mendapatkan peluang tambahan penghasilan melalui bisnis yang satu ini Ya, silakan kalau anda mau bisa pakai ide yang kedua Yang ketiga yaitu jasa desain grafis Nah, lagi-lagi bicara online ya Semua berlomba-lomba untuk mempercantik media sosial mereka Toko online mereka Dan di sini dibutuhkan orang-orang yang punya skill Untuk mendesain grafis ya Mempercantik toko online banyak orang Kalau anda punya skill yang satu ini Anda bisa jual jasa anda ya Dan tentunya permintaannya saat ini sangat besar sekali Dan anda bisa menyiapkan untuk peluang yang satu ini Dan tentunya penghasilan anda juga akan bertambah Dan jumlahnya pasti cukup memuaskan ya Dan yang keempat Jasa les privat Nah, kalau anda seorang mahasiswa yang punya nilai akademis yang baik ya Dan anda punya kemampuan untuk mengajar Nah, jasa anda ini bisa anda jual ya Anda bisa menerima beberapa murid online untuk anda les privat gitu ya Dan di sini juga bisa mendapatkan penghasilan cukup lumayan teman-teman Ya, setelah anda kuliah mungkin Setelah anda bekerja sekalipun Dan anda punya skill untuk mengajar Dan punya akademis yang bagus ya Anda bisa menghasilkan penghasilan dari membuka les privat Karena teman-teman saya juga banyak yang melakukan hal ini teman-teman Dan terbukti penghasilan mereka juga sangat luar biasa Dan yang kelima Nah, ini mungkin bisa berkolerasi dengan lebih banyak orang Khususnya di zaman sekarang ya Yang juga nge-cost ya Anda bisa buka atau memulai bisnis dropship dan reseller Karena ini memang kondisinya sangat memungkinkan sekali ya Untuk anda bisa menjadi dropshipper dan reseller Dari produk-produk yang sangat banyak di luar sana Untuk anda bisa menemukan seorang supplier Dan banyak konsumen atau pelanggan Anda bisa menjadi orang tengahnya ya Dropshipper atau reseller Dan di situ anda bisa mendapatkan penghasilan yang sangat besar Bahkan ya, saya pribadi Sedang melakukan bisnis dropship dan reseller ini ya Tim-tim saya banyak yang punya penghasilan jutaan Bahkan puluhan juta rupiah setiap bulannya Karena menggeluti bisnis yang satu ini Kalau anda poin satu sampai poin empat Mungkin anda belum bisa mendapatkan Kayaknya aku belum bisa memulai bisnis yang pertama Sama bisnis keempat ide tadi ya Anda mungkin tertarik memulai bisnis dropship dan reseller Saya punya peluang yang bagus untuk anda Anda bisa klik link di bawah video ini Di situ ada peluang bisnis dropship dan reseller Yang bisa menjadi solusi buat anda Anak kos yang pengen mendapatkan penghasilan tambahan Anda yang bekerja pengen dapat tambahan income Di luar pekerjaan anda Oke, jika anda mendapatkan manfaat Silahkan like Dan silahkan terus di kolom komen Ide bisnis apa yang ingin anda segera eksekusi Silahkan share ke lebih banyak teman Supaya lebih banyak orang yang mendapatkan manfaatnya Sampai jumpa di video berikutnya Dan selalu salam hebat luar biasa Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya